Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya. DNA-nya bisa diperiksa. Bagaimana DNA, yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut, bisa dikocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol kuris yang ada di dunia ini. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti, bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini, pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah, jadi kalau HP palsu, ketahuan itu kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya, kawan. Cucu Nabi bisa dideteksi, betul atau tidak, dia itu cucu Nabi. Dengan dua hal. Pertama dengan catatan nasab. Ada yang cara kedua. Cara kedua adalah dengan tes DNA. Itu bukan keahlian saya. Tapi ada badan riset inovasi nasional di Indonesia ini. Yang bisa memeriksa darah seseorang, imut seseorang, ludah seseorang, rambut seseorang, yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad. Salamualaikum. Kemudian diperiksa di lab. Setelah diperiksa, akan ketahuan. Betul tidak dia sebagai keturunan Nabi. Ada nggak haploh dia sama dengan haplohnya Nabi. Haplohnya Nabi J1. Coba darah kamu Ngi. Tepik so. Ternyata setelah dipiksa, hasilnya haplohnya bukan di J1, tapi haplohnya G. Nauan, itu haploh G. Itu haploh lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dan kontra tes DNA Habay Ba'alwi. Tes DNA telah menjadi salah satu alat yang paling revolusioner dalam ilmu genetika modern, memungkinkan kita untuk memetakan silsilah keluarga dengan akurasi tinggi. Salah satu kelompok yang telah menjadi fokus dari diskusi terkait tes DNA adalah Habay Ba'alwi, sebuah kelompok keturunan Nabi Muhammad S.A.W. yang tinggal di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam komunitas ini, tes DNA digunakan untuk memastikan keaslian silsilah keturunan mereka. Namun, praktik ini tidak lepas dari pro dan kontra yang memicu perdebatan hangat. Berikut adalah beberapa argumen pro dan kontra terkait tes DNA pada Habay Ba'alwi. Protes DNA Habay Ba'alwi Validasi silsilah keturunan, tes DNA dapat memberikan bukti ilmiah yang kuat untuk memastikan keaslian silsilah keturunan Habay Ba'alwi. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keaslian garis keturunan yang dihormati dalam masyarakat muslim. Mencegah klaim palsu Dalam beberapa kasus, ada individu atau keluarga yang mengklaim keturunan Habay Ba'alwi tanpa bukti yang jelas. Tes DNA dapat membantu mencegah klaim palsu dan memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar keturunan yang diakui. Kemajuan ilmiah Penggunaan teknologi DNA dalam konteks sosial dan historis ini dapat mendorong kemajuan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi genealogis dan genetika populasi. Transparansi dan akuntabilitas Tes DNA dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi keturunan. Hal ini dapat membantu komunitas Habay Ba'alwi untuk menjaga kepercayaan publik. Kontra tes DNA Habay Ba'alwi Aspek keagamaan dan tradisional Beberapa anggota komunitas Habay Ba'alwi mungkin merasa bahwa tes DNA bertentangan dengan tradisi dan nilai-nilai agama mereka. Mereka mungkin lebih mempercaya metode verifikasi tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad. Privasi dan etika Tes DNA melibatkan pengumpulan data genetika yang sangat pribadi. Ada kekhawatiran mengenai bagaimana data ini akan digunakan dan dilindungi, serta potensi penyalahgunaan informasi genetika. Ketepatan dan keterbatasan Meskipun tes DNA sangat akurat, tidak ada tes yang 100% sempurna. Ada kemungkinan kesalahan atau hasil yang tidak konklusif yang bisa menimbulkan kebingungan atau kontroversi. Dampak Sosial Verifikasi keturunan melalui tes DNA dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, termasuk perpecahan dalam keluarga atau komunitas, serta stigma terhadap individu yang hasilnya tidak sesuai harapan. Pandangan Pemperahli dan Toko Masyarakat Pandangan tentang tes DNA dalam konteks Habaib Baalwi juga bervariasi di antara para ahli dan tokoh masyarakat. Ahli Genetika Banyak ahli genetika mendukung penggunaan tes DNA untuk verifikasi keturunan karena dasar ilmiah yang kuat. Mereka menekankan pentingnya metodologi yang ketat dan prosedur pengujian yang aman serta etis. Ahli genetika juga biasanya menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan data genetika dan perlindungan privasi individu. Pendapat pemimpin agama dapat sangat beragam. Beberapa mungkin menerima tes DNA sebagai alat bantu untuk memastikan keaslian silsilah keturunan, selama digunakan dengan hati-hati dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Namun, ada juga yang menolak penggunaan tes DNA, karena khawatir akan dampaknya terhadap nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Toko masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas Habaib Baalwi juga berperan penting dalam diskusi ini. Mereka sering menjadi pendengah antara pandangan ilmiah dan tradisional, berusaha mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Reaksi masyarakat umum juga penting untuk diperhatikan. Banyak anggota komunitas yang mungkin merasa cemas atau ragu-ragu tentang implikasi dari tes DNA ini. Ada juga yang melihatnya sebagai langkah maju yang positif dalam menjaga keaslian dan kehormatan keturunan mereka. Beberapa studi kasus dan pengalaman nyata bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang dampak dan dinamika penggunaan tes DNA di komunitas Habaib Baalwi. Ada contoh-contoh di mana tes DNA berhasil mengonfirmasi garis keturunan yang dipertanyakan, memperkuat rasa kebanggaan dan identitas dalam keluarga yang bersangkutan, ada juga kasus di mana hasil tes DNA menimbulkan kontroversi, baik karena hasil yang tidak terduga maupun karena adanya penolakan dari beberapa anggota komunitas. Beberapa individu mungkin berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana tes DNA mempengaruhi kehidupan pribadi dan hubungan keluarga mereka, baik secara positif maupun negatif, untuk mengatasi berbagai pro dan kontra ini, beberapa langkah dan rekomendasi bisa dipertimbangkan. Edukasi dan informasi Menyediakan informasi yang jelas dan edukasi tentang apa itu tes DNA, bagaimana cara kerjanya, dan apa implikasinya bisa membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih terinformasi, pendekatan multidisipliner. Melibatkan berbagai disiplin ilmu dan perspektif, ilmiah, agama, sosial, dalam proses pengambilan keputusan agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan bisa diterima oleh semua pihak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.